Pensin, mas. Mobil ini terbakar di jalan raya Tenggalek, Desa Puhrubuh, Siman, Ponorogo, Rabu Dinihari saat warga sahur. Api dengan cepat membesar melahap seluruh bagian mobil. Akibat kecelakaan ini, supir dan penumpang tewas, terjepit dan terjebak di dalam mobil. Saksi melihat mobil melaju dengan kecepatan tinggi, hilang kendali hingga menabrak pohon dan langsung terbakar. Petugas berhasil dengan cepat memadamkan api, namun evakuasi sempat terkendala, lantaran kedua korban terkunci di dalam mobil. Ini ada priu warna polis dari selatan, kecepatan tinggi. Kemudian menurut saksi itu langsung menunggur pohon yang ada di timur jalan. Posisi dua korban ini di dalam karena panik ya, sehingga tidak bisa keluar dan meninggal di TKB. Hingga kini belum diketahui identitas dari kedua korban yang ditemukan di dalam mobil berplat nomor asal Banten, akibat semua dokumen dan identitas ikut ludes terbakar. Kedua korban dibawa ke RSUD Harjono Ponorogo untuk proses identifikasi. Kasus ini masih dalam penanganan Pores Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subut, TI News melaporkan.